selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketakutan menyerang aku apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah itu siapa bilang kataku berani semua orang dijawabnya kau kualak dia keramat aku ditinggalnya berdiri dekat pagar itu ketakutan mendesak-desak aku lari pontang panting ke rumah ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran aku tenang kembali baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal dan tas itu masih disana tidak dimanapun di dunia ini kecuali di pagar pintu itu sebuah tas berharga akan selamat dari incaran orang tentang kejadian itu kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil itu sudah pasti siapakah orangnya yang mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah tak satu pun toko menjual nyawa tetapi semua toko menjual tas tentu saja sejak itu niatku untuk mengetahui agak reda menyelidiki dengan mata sendiri berbahaya tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain keterangan orang tidak begitu jelas orang mengatakan sekali seminggu ia keluar berbelanja orang lain mengatakan ia berbelanja sebulan sekali orang mengatakan ia mempunyai anak di kota ini orang lain mengatakan ia tidak beristri tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya barangkali di antara kawan bermain hanya aku yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu kawan lain sudah tidak acuh lagi aku sudah bosan bertanya selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas mereka akan mengecekku dengan mengatakan biarlah kau menjadi cucunya pernah pula aku bertanya pada ayahku ayahku melemparkan koran dan titik tangannya dan meninggalkan aku untuk apa he? jawabnya itu adalah ucapan ayah yang sering ku dengar bertanyalah dengan lokomotif misalnya atau mobil jangan tentang kakek-kakek sebelah rumah aku sendirian saja di dunia ini dengan keinginanku untuk mengetahui tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat begini pada musim layang-layang angin bertiup kencang jalanan muka rumahku tidak banyak kendaraan polisi membiarkan anak-anak bermain layang-layang disitu kami suka berkumpul pada sore hari di bagian ini angin dengan bebas berjalan pepohonan tidak banyak sore hari jumat aku tidak pergi mengaji di tanganku sebuah layang-layang buatanku yang terbagus dengan benang gelasan udara ruah menerbangkan layang-layangku dari kampung lain menyebul pula layang-layang layang-layangku terputus kawan-kawan bersorak dari dan lari mengejar itu layang-layangku yang terbagus aku berdiri saja memandangi tiba-tiba bundaku terasa dipegang aku terkejut seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan biama ia tersenyum padaku jangan sedih juju katanya suara itu serak dan berat sebentar darahku tersirap aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi mataku melayang padanya di tangannya setangkai bunga berwarna ungu tubuhku seketika menjadi dingin menurut pendapat saya tentang cerpen ini sangatlah menarik karena berisi sebuah materi yang belum terpecahkan hingga akhir cerita dan membuat para pembaca ikut menjadi penasaran sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati